Digi, Digi? Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, 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 gak ada player cewek, tenang Onyx Pro Digi, player cowok semua Jadi gak bakal lebih ambilin jelak Oke, tenang, tenang Player cowok semua ya Gak ada cewek disini Iya, makanya Tenang, tenang, aman, aman, aman Aman, dan kajak sama Wanwan Iya, diutiskan banget sebenernya ambil Digi di first pick ketika ada kajak Karena kita tau sendiri, Divine Judgment itu Gak bakal bisa di-cancel sama Time Journey Iya, itu gak bakal bisa tentunya Itu kayak bener-bener langsung ketarik Walaupun Time Journey yang ke-pop out Ini malah jadi, apa ya, sejarah makan tuan buat Digi Karena dia rugi, dia ketarik tetap Dia masuk dengan posisi yang cukup buruk Yang artinya dia bakal terkenal Makan damage yang cukup banyak Dan Time Journeynya udah gak ada Ya, mungkin jangan sampai dia kepancing ya Yang pastinya Itu mungkin kuncinya sih Chow dan juga Yerenis kali ini Dengan adanya Digi berarti Mungkinan nantinya disini Onyx Pro Digi bakal bermain Hyper Carry Ini udah sangat jelas sih Udah keliatan banget ya Apalagi Mungkin Chow nya bakal ngejagain nanti carrynya dia Sedangkan Uranus bakalan stay di offlaner Atau dia bakal ngambil Rafaela dan satu Marchman lagi Jadi Uranus sama Chow nya bakal ngisi offlaner masing-masing Dan yang bakal berfokus sama damage nya ini Dan yang nanti bakal di debate adalah si Uranus Oke dan ada band juga yang kira-kira untuk tim Siren yang belum dapetin sisi offlanernya Tapi kalo aku jadi Onyx Pro Digi aku band Cecilion aja sih Lebih beli Cecilion ya Ya karena mereka udah ngambil Carmilla nih Daripada mereka ternyata nyimpen kombo ya kan Nyimpen kombo Cecilion Carmilla yang kombo Bucin ini sangat menyusahkan Oke kombo Bucin Mengerikan ya emang kalo efek dari Bucin Mungkin nambah damage Bisa kayak perdam bermata dua Oke dan yes mener Cecilion Udah gak main aman aja Serius tuh itu main aman aja Second picknya bakal selalu kayak gitu Bakal selalu bisa ngambil yang kayak kombo-kombo atau counter-counter Dan itu sendiri bisa jadi patokan gitu loh Kalo misalkan disini Siren Esports mungkin mau mainin Cecilion nya Dan mereka bakal ngeband terlebih dahulu Mereka gak mau ngambil resiko yang sebenernya ini gede banget Kalo misalkan kita tau sendiri Moonlight Wolves nya bener-bener nyusahin banget Nyusahin banget kalo udah di dua kombo-in Tapi disini kita juga bisa apakah Digi Nana bakal keluar kalo misalnya Siren gak ngeband Nana? Kayaknya kalo misalkan kita ngomongin masalah Nana Disini dengan adanya Kaja mungkin bisa di cancel dengan cepet Pertanyaannya adalah core apa yang balik diambil sama Siren? Karena mereka belum ngambil core untuk instan kill nya sama sekali Mereka band Granger biar meminimalisir hero hyper carry nya Mungkin disini Onyc Prodigy bakal pake Bruno Karena yang tersisa untuk hyper carry tinggal Bruno Oke dan mungkin dari tim Siren bakalan lebih milih Valid terlebih dahulu Karena bener-bener bisa nge-backup ya dengan Siren Torrent nya Siapapun yang masuk ke area carry dari tim Siren bakal di-backup dengan sangat baik sih sama Valid Berarti Carmi Love Laner dan kalo misalkan ngomongin Jowhead Berarti disini ada kemungkinan antara Chow atau Jowhead yang bakal mengisi di lini mid lane nya Nah disini kayak bener-bener untuk satu yang ngambil semua damage yang ada Oh Kimmy? Ini dia yang kita tunggu-tunggu Hyper carry meta dari Onyc Prodigy Oke karena mungkin mereka juga udah milih hero-hero yang bisa dibilang Defense nya kuat terus physical nya juga kuat Akhirnya dia oh Baxia karena salah satu counter nya dari Kimmy sendiri ya? Satu counter nya tapi pertanyaannya kalo misalkan ngambil Baxia disini Dan kalo misalkan emang Kimmy nya ini bener-bener makan dan jadi banget Ini Baxia nya bisa bonyok sih Gak akan ngaruh juga ya? Gak akan ngaruh juga glowing one sih udah glowing one tuh kuncinya sebenernya Kalo misalkan kita ngomongin masalah Kimmy Cuma kalo misalkan kita ngomongin masalah magical damage disini ada Digi juga Dan Digi yang sekarang itu diginya CODLP Jadi Clock of Death ini Lighting from Theon dia punya HP yang cukup tebel Dia juga punya damage yang cukup tinggi Dan nanti yang kompleks ya core-core dari Siren Esports Walaupun termasuk tank nya juga Siapa yang bakal mendapatkan poin pertama di game yang pertama kita Antara Siren Esports melawan Onyiprodisi Yap bener sekali dan tampaknya semuanya sudah bersiaga di area mid lane nya Dan bener aja kayaknya ini dari Kimmy nya bener-bener dijaga 2 langsung ya Bener-bener apa lagi ikutin terus-menerus Oke ngebersihin Clamshot yang kedua Lagi-lagi terus Lagi Ini Clamshot sih emang ngeselin banget ya Belum masuk bulan puasa loh padahal Udah mainan Clamshot aja Tepat sekali ya Dia melontarkan langsung ke area Touret di bottom lane Ya sementara itu kayak juga dari seorang Carmilla memanfaatkan ya Walaupun dia tahu mereka belum ambil blue buff nya Dia juga coba untuk potong minion nya Dan sekarang ini bener-bener enak banget ya Dari Kimmy nya udah ada double buff Dia juga masih bisa farming sangat aman ke area bawah Dia level 4 Sebelum dapetin red buff yang dia milikin sendiri Ini bakal jadi early Kimmy yang bener-bener sesuai dengan mimpi para marksman sih Mimpi para marksman Ini bukan dia inginkan doang mimpi para marksman Semua orang pengennya seperti ini ya Semua orang pengennya kayak gini dengan early advantage yang mereka dapatkan Mereka nyuri jungle mereka juga dapetin buff dengan aman Dan Kimmy nya kali ini udah level 5 Artinya dia udah punya combo Flameshot Plus dengan masih mencap Tapi ejector lagi dari Truss Coba untuk mengincar ke arah Jay Jay nya bakal bener-bener dibonyokin di area bottom lane Sehingga ini bener-bener sulit buat Jay dapetin item-item yang bisa nge-counter seorang Kimmy Iya dia dibuat miskin habis-habisan Sampai akhirnya yaudah nanti sampai ke mid game ke late Dia jadi gak berasa untuk ke arah Kimmy Tapi tampaknya disini juga sudah tercicil dari seorang Azer Setengah darah terus ya Masih ada Needles of Flowers mundur ke belakang Masih level 5 sama-sama level 5 dari fans dan juga lainnya Masih bermain aman sih lebih tepatnya Kalau misalkan ngomongin masalah rotasi masih move charge Boom belum dapetin jungle Belum dapetin jungle Lagi-lagi kayaknya mereka antara infansi area junglenya Bener-bener gak dikasih makan siapapun itu dari tim siren e-sportsnya Dan Kimmy nya juga bener-bener anteng banget Jadi istilahnya Kimmy nya dapet farming Tapi dari sisi Onyx Prodigy entah dari offlanernya, midnya Semuanya juga dapetin goldnya masing-masing gitu ya Tapi kalau terlalu lama rugi juga sih untuk playnya Karena kan kalau kita ngomongin Kimmy masalah Kimmy utama tuh kayak Kimmy tuh tipikal hero yang farming hero Artinya farming hero adalah dia farming dari kill Ya kalau misalkan antara kill mungkin tuh red Objektif-objektif lain Dan kali ini J nya udah mulai ganggu Red buff nya bakal diamankan sama funds Sepertinya gak bakal mau invasi lebih dalam lagi Lime shot keluar untuk yang pertama Masih move charge Bakal dapetin ke arah azar saja Untuk dicicil saja Dan masih bisa diamankan oleh funds Sementara di top lane J Bakal bertemu dengan J Ini dia jawabannya J nya pindah ke area top lane Dan Carmilla dari Hinel Akan bermain di area bottom lane Yes, pindah Karena dia tadi bener-bener ngeselin banget ya Jawhead nya Berhasil kayak gak takut Kalau misalnya duel jarak dekat gitu Tapi tampaknya juga udah ada pertempuran Langsung ditarik aja dengan defense Menyedih harus tertumbangkan Begitu juga ada The Way of Dragon Karavans tapi masih bisa selamat tampaknya Yes, dan sebetulnya itu bakal dapet Satu poin kill tambahan lagi kali ini Kiboy bakal tumbang di area mid lane Hinel Ejector connect Masih ada smart missile Coba untuk bertahan Dan jangan ambil spell pump Ditabrak oleh terus Begitu saja masih bisa mundur Stunnya connect Tapi Hinel Hanya mengejek Dan play around On bottom lane Tapi kali ini fans nya Coba untuk ngambil objektif turtle Jehe Gak bakal punya damage Atau kapabilitas untuk mencuri turtle nya Dan turtle bakal diamankan Begitu saja Maximum charge, flame shot Semuanya keluar Hmm, kanan kiri Ayo Bagus banget sih keputusan dari Siren Ifot Karena dia udah nubangin dua Dari tim Onyx Prodigy Langsung aja cari objektif lainnya apa Dan sementara itu Jehe Bener-bener di zoning out Gak bisa keluar dari Untuk masuk ke area turtle nya sendiri Nah ini yang kita ngomongin Masalah early game Kalo misalkan clan nya gak dapet Ini malah rugi buat clan nya sendiri Kenapa? Karena fans nya bakal farming Dan ketika fans nya farming Dia bakal punya kapabilitas lebih Untuk nge-engage ke arah clan Kenapa? Karena dia nge-dash pasif nya Itu yang nge-dash Bisa membangun dengan sangat cepat juga ya Kimi tuh kalo disamperin Malah takut pastinya Karena lagi kalo kita ngomongin masalah Network sama ya Kimi bukan tipikal hero dengan physical damage yang cukup tinggi Dia berfokus sama magical Oh Yes Langsung dari trust Dapetin 1 point kill dari patapon Masih memcharge Masih connect Tapi fans masih punya buff turtle Clan farming balik Sementara Jehe Masih di area top lane Jehe juga bener-bener kayak Nyeselin banget Nyeselin banget Bener-bener dipotong terus-terusan Sampai akhirnya tadi sempet di zoning out ya Dari seorang Jehe Dan turretnya bener-bener kecicil parah Sedangkan tadi di area mid lane Semuanya skillnya udah keluar Untuk gigi ya Sampai akhirnya Kimi enak banget Easy banget untuk numbangin Satu ke satu dari tim Siren Masih lagi kali ini Aionic Age Coba untuk memusir ke arah Azer Tapi fansnya baru datang Fansnya datang Dan ternyata Masih memcharge-nya lewat begitu saja Clannya dapetin buff Dengan cukup cepat Masih ada Jehe juga Bahasa Shield Unity Connect Nortoise presence Keluar Jehe Terpotong dari segi regennya Tapi masih bisa concentration Mundur ke belakang Dan Clan kayaknya gak bakal bisa Nganggu lebih dalam lagi Ya yang ngeselin dari Kimi Dia tuh bisa mundur secara perlahan Tapi tetep bisa nyubang damage Ke arah musuh-musuhnya Jadi enak banget gitu Ketika tadi kayak udah Dapetin buffnya Yaudah kita mundur perlahan aja Tapi sambil ngasih damage terus Nyicil-nyicil Dari tim Siren Esports Mundur alon-alon ya Mundur alon-alon Yang masih WMR mundur alon-alon Oh Jehe Sekali ini Ionic Edge lagi Bakal dipotong dari segi regennya Revitalize pun dibuka Dipaksa daripada seorang Jehe Tapi kali ini Lihat Jehnya Bener-bener cutting regen lagi Ionic Edge lagi Mau cutting minion Untuk mendapatkan turret Di area top lane Sepertinya maksimum charge Oh bukan Ya sementara itu kayak Jehnya jadi Oh Ditarik divine judgment Ditorong mundur tentunya dengan adanya Pergerakan balik Tantunya masih ada Crossbow of tank Killing spree connect Begitu saja Diamankan oleh fans Tanpa tumbang sama sekali Tiga point kill diamankan Dan turtle Mulai dibuka lagi Masih muncar Connect Tapi kali ini Belum ada impact yang maksimal Spraying down lagi Energy transformation Jehe Punya regen yang cukup tinggi Tapi Maipan udah gak punya Time journey nya lagi Yes time journey udah kepake Tapi langsung aja di reset Turtle nya ini bagus banget Kayak Dia langsung follow up ya Ketahuan kayak Objektif nya itu turtle selanjutnya Tapi tampaknya dari Sisi fans Langsung aja terjadi Cukup parah sekali Clean Masih mencoba untuk commit Ke arah azor Dan arah bottom lane Juga ada jowet Yang berhasil menembakkan karmila Itu tipis-tipis Lapis tiga sih tetep Lapis tiga Lapis tiga sih tetep sih Yang satu patah pawn Nahan damage Ya kan dari flameshot Terus azor nahan damage Dan dari transformation Hanya biar fans nya tetep hidup Dan kali ini J nya Bakal di edge gauge banget tentunya Sama seorang Jehe Jehe ya unique edge Masih ada concentration Absorb damage nya juga masih belum keluar Tartal diamankan oleh clay Network nya Hanya berbeda seribu Tapi masih charge keluar begitu saja Fans nya dalam ancaman Turet di area mid lane sudah tumbang Sementara itu masih ada berspire ball Coba untuk nge-spam aja dari patah pawn Dan fans nya masih belum mau balik Karena dia pegang Lita Wonder Yes masih gak mau balik Karena bener-bener regen nya cukup keras sekali Walaupun ada pertukaran Turet ya Bagus juga dari Siren Esports Karena disini Turet dari sisi mid nya Onyx Prodigy Itu bener-bener jadi kebuka lebar Mereka bisa nge-trap dari mana aja Tapi tampaknya bakalan ditukarin lagi Di area mid lane nya Bakalan ada pertukaran Double Stunway of Dragon Masuk dari Azure Time Oh Ya konek Hinel Crow di belakang crossblock Tidak ada TKR-J Jehe bakal tumbang begitu saja Kiboy juga bakal dikejar Masih ada Smart Missile Trust nya mencoba untuk menang Masih move charge nya lagi keluar Ternyata masih ada efek burning Double kill daripada seorang patah pawn di belakang Fans nya bakal dikejar Tapi Clay no oh Bener-bener tidak tersendur sama sekali Untouchable sama sekali Dan kali ini mereka bakal coba fokus objektif Eh 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 nggak bisa Minion nya nggak masuk ternyata Maipan pun nggak mau Untuk masuk ke dalam sana Tapi kali ini bug nya bakal terancam Bakal terancam Bakal terancam dimana darah dari Team Siren Esports Bener-bener udah mulai sekarat Tapi Oke Berhasil diamanin ya Sama seorang klan Patah pun juga sekarat banget Masih coba untuk Ngancurin turret di area mid lane Bahkan nebein dirinya Oh dan berhasil Nggak masalah Ini sangat baik sekali ya Dimana klan tadi juga Permainannya Semua Skill dari musuh Nggak kena sama dia Bener-bener kayak ya itu Kimi tuh enak banget Perlahan mundur-mundur Tapi tetep kena ngasih damage Sampai akhirnya dia bisa nyumbain damage yang cukup besar Dan musuh-musuh nggak berani banget Untuk ngedefend di area mid lane Tapi tetep hinel Bakal keluar kaya Bakal keluar kaya hinel Dan bakal tumbang dari Keyboy Satu poin lagi Untuk Onyx Prodigy Sementara itu terhasil di bottom lane Bakal dikejar Masih shield ini dikonek Masih di defense judgment Keluar kita saja Fancy bakal dapet 1 point Kira unstoppable Lima tanpa tumbang Empat assist Nah ada demon hunter support disana Iya Langsung dikerubutin dimana juga Mereka Oke ini tadi Replay dari mid lane nya ya Dimana klan bener-bener Jadi freehid banget Di area Dia udah mundur-mundur perlahan Bener-bener nyicil banget Ke arah hinel dan kawan-kawan Udah dikeluarin juga Beberapa Glowing one nya sih Wah sakit banget ya Glowing one ya ini Iya dia udah punya 1300 damage Dengan masih muncet Sekarang fans Dan artinya kalo kaya gini Fans mau gak mau Antara bikin Athena shield Atau bikin Queen swing sih Harus sih itu wajib Iya terus dimana kaya Jay yang tadinya dipilih Baxian nya Sebagai counternya dari Kimmy Gak bisa ikut berperang Karena dia selalu di zoning out sama seorang Uranus ya Kalo dia ninggalin pasti Atasnya selalu jebol aja gitu Karena kita tau kan Ionic Edge itu juga Ngereduce magical defense Nah itu dia tuh Muter-muter ala disco Sementara network 28 ribu sama Persis ini tinggal inisiasinya Jadi bakal ke gimana Dan liat langsung Flameshot Maximum charge Dari clay no O Hanya setengah darah yang tersisa Stun connect Jehe Bakal dipaksa untuk mundur Masih Ionic Edge juga Fans nya Lebih fokus sama farming Ada red buff Maximum charge keluar 2 bar hilang Hinel bakal label memilih untuk mundur Sepertinya tapi dia masih baiting aja Di area top lane Dan gak bakal ada yang berani Ngincer ke arah Hinel sih Gak ada ya Harusnya Ditambah lagi ini enak banget ya Dari seorang Kimi tuh Ngespam dari Maximum charge Berkali-kali Karena cooldown nya juga dikit banget Jadi enak banget ngecicilin Terus langsung bisa diangkat Kalo misalnya ada yang Darah nya bener-bener sekarat Dan Thanks to 1 cooldown magic shoes Dan sementara itu Buff nya bakal diambil Sentunya sama clay no O Time Journey keluar Maximum charge Jey Masih ada Masih ada Kali ini bakal masuk ke dalam sana Stun connect 1 Sudah Terusnya bakal dalam ancaman Monster kill diamankan Double kill bahkan dari funds Mungkin mau lebih Tapi di belakang sana Sudah ada Jehe yang menghadang Halo Jehe Muncul ke arah Hinel Ionix AC gak connect Tapi ini bakal jadi ancaman Untuk Jehe nya sendiri Stun nya connect Dan Jehe gak balik bisa kemana-mana Killing spree Lord nya up Masih ada Withered Runcheon Dan kali ini Flameshot nya Bakal connect ke arah Azzer saja Tidak ada impact yang masing Malkiboy Apakah dia mau loncat ke depan sana Pastinya masih ada Jehe nya Hanya menyisakan Revitalize di area Lord Masih mencet connect Withered Runcheon Masuk arah Azzer Tapi Azzer masih survive Karena depan sana Dikejar sama clay no O Shield unity dari Jehe Masih cukup strong juga Di depan sana Sementara Maipan balik lagi Time shot nya terlambat Dan Lord diamankan Untuk tim Sirene Esports Ketika udah banyak tumbuhan dari tim Onyx Prodigy langsung aja fokus ke Lord Dan zoning out Yang sangat baik sekali dilakukan sama Jehe Seorang baksia Sampai akhirnya Walaupun dia kecicil Kecicil tapi Ya darahnya cukup Segitu-segitu aja gitu dari sana Masalah utamanya Azzer nya juga udah punya Atinasio Jadi gak bakal bisa diutumbangkan dengan cepat Kalau misalkan dia bikin Apa ya Queen Swing Mungkin lebih oke sih Dengan ada cooldown reduction juga Atau dia mau Shadow Mask dulu disini Karena dia udah Bukan Wooden Mask lagi Oh dia lebih milih Shadow Mask Harusnya Shadow Mask Kaji tuh paling optimal Dia pake Shadow Mask Trust Smart Missile Coba untuk membersihkan wave saja Kali ini Oh Jay Oh Jay Bakal ada satu Flameshot di depan sana Mencoba untuk bertahan dengan Toto Equicence Undur ke arah belakang Masih bisa bertahan dengan judulnya dari Keyboy Tapi kali ini Lordnya Masih bertengger dengan sangat kuat di area bottom line Maximum Charge konek arah fun Sparts nya masih bisa bertahan Masih ada Time Bomb juga Oh no Divine Judgment nya ternyata sudah digunakan karena Keyboy Tapi Keyboy nya masih survive Clay no Oh bener-bener tidak tersentuh Mid lane nya udah mulai divasi lagi Masuk ke inner turret Maximum Charge keluar Belum ada impact maksimal tentunya Tapi Hinel masih cukup seron di depan sana Konek dari Flameshot Satu Tapi masih belum dia Bakal dibangkat depan sana Way of Dragon nya keluar Maga di hajit di arah belakang Fatsnya masih punya Aegis di depan sana Winoknecher masih digunakan Hinel bakal tumbang Hinel nya Tapi kali ini Jehe Dibuka juga dari avatar list nya Jehe Dan kayaknya gak bakal mau team pack lagi dari Onycrodigi Yes tapi semuanya langsung memilih untuk mundur Karena udah Minion nya semuanya mengarah ke arah turret nya mereka Wow gimana tadi emang permainannya cukup fast sekali ya Walaupun tadi The Way of Dragon mengenai fans Fast nya gak tumbang sama sekali Karena fall up damage nya emang agak jauh banget ya Dari seorang Kimi untuk fall up ke arah depan Karena itu banyak banget yang bisa ngincar dia tadi Ini malah sebenernya Mungkin panik dari fans ya Panik ya Karena dia belum di The Way of Dragon Tapi dia udah di Needless of Flowers Udah langsung kabur ya Iya kalo misalkan tadi immune nya pas Mungkin bakal oke Well Dragon keluar ke arah Azar Azar yang bakal terkena banyak banget Flame Shared di belakang sana Masih ada crossbow of tank Tapi kali ini fans nya masih mencoba untuk bertahan Dan seal dapetin 2 dari Onycrodigi Jehe udah punya Immortal juga Kali ini Maximum Charge Oh bener-bener stabil banget sih Sekarang dari team Siren Damage dari seorang Kimi itu Jadi gak begitu berasa banget sama si Jehe ya Bener-bener kayak antara front linernya Karena udah punya Athena Shield juga Gak begitu berasa sama Clan Jadi emang harus di fall up damage Bener-bener dikasih CC terlebih dahulu Dan oke semuanya Rata-rata udah pegang Athena Shield 3 orang dari tim Siren Evo Iya ini udah dijawaban sih Dan kalo misalkan ngeliat Patapon juga Dia berfokus sama Armor Kenapa? Karena dia inget ada trust disana dengan jauh headnya Jadi dari tadi kita juga sempet ngeliat trust Loncatnya selalu ke belakang Ke arah Patapon Ke arah fans Tapi fans nya selalu dalam momen Dia punya Needless of Flower Dan dia langsung crossbow of tank Jadi susah banget buat nangkep seorang fans disini Apalagi dia udah punya Wind of Nature Physical Damage Kayaknya gak bakal bisa masuk ke arah dia Gak bisa masuk Den Ini dia dari Onyc Prodigy Yang bener-bener dibawa jadi kelet Bakalan sedikit kesusahan sih Kebimbangan Karena mereka harus bener-bener pick off satu persatu Karena kalo misalnya diduelin 5 versus 5 Ya itu kembali lagi Semua skill nya keluar untuk 1 hero atau 2 hero Dan yang dari belakangnya bisa free hit banget Ke arah Onyc Prodigy Jay nya juga udah punya kapabilitas buat bertahan Dia punya Immortal juga Dia revitalize nya belum dibuka Dan ini yang bakal bikin sulit claim Karena dia harus menumbangkan Jay nya terlebih dahulu Sebelum dia bisa nge-engage ke arah belakang Atau nge-zoning out Kalo kita ngomongin masalah energy transformation Ya walaupun dia pegang buff Tapi ke arah Jay pun tetep strong si Jay nya Tetep strong, gak begitu berasa Bagaimanapun kayak bahasa Shield Unity tetep nge-selin Ya makanya itulah dia jawaban ya Counter natural dari seorang Kimi Dan tampaknya dari tim Onyc Prodigy Bener-bener harus nge-bersihin Minion nya Bener-bener kasih pressure lagi Balik ke arah tim Siren Esports Sambil nungguin Lord yang sebenernya udah dijagain Sama tim Siren Esports 10 detik lagi Lord bakalan muncul Tapi mereka ketampaknya udah tau sih Harusnya tim Siren Esports Banyak banget udah menjaga di area bus nya Lord Yes dan kali ini Lord nya bakal muncul untuk end game Lord damage 15 udah di end hand tentunya Makin strong dengan maksimal damage Kalo nggak salah sampai 600 600 600 Jadi kalo digebuk sama Lord ya Paling bonyok ya kan Visum kalo kata pulung Apa? Visum Visum Oke Jay coba untuk berlari-lari ke tengah kota depan sana Di Riverland of Dawn Masih muncet keluar Masih ditahan sama fansnya juga dari segi Lord nya Sementara itu impact masih terjadi Keyboy berfokus sama di depan sana Jay nya bakal dipukul mundur Jutkun Edu bakal dikeluarkan Belum ada Way of Dragon Di reset Lord nya Di reset Lord nya saja Di Pajasmen nya gak keluar Tapi masih di Jutkun Edu Di cancel Kitu saja time jump di area belakang Keyboy bakal tumbang Tapi ternyata pecah saja begitu saja Daripada seorang Keyboy nya Terciduk dengan adanya di Pajasmen Tapi final terlalu sakit damage nya Clay no O Dapetin 1 point kill lagi Langsung coba untuk ambil invasi jungle red buff Dan kali ini 4 Melawan 4 posisinya Apakah tim Onyx Prodigy mau kontes Lord nya? Harusnya majuin sih Darahnya juga dari seorang patah pun dikit Paling tinggal ya Gimana caranya Ngeratain dari seorang azer Tampaknya jahe juga Oh no jahe nya Salah posisi Kali ini fansnya terlalu sakit Tidak ada belakang Bersfireball keluar lagi Azer Masih terkenari first time Dan bakal tumbang begitu saja Jahe nya masih survive Sementara itu Clay nya Juga menggunakan maximum charge Tidak ada yang kurang HP nya Sama sekali dari Clay no O Bener-bener sakit banget disini Pergerakan dan rotasi Yang diberikan oleh Onyx Prodigy Sementara itu Jahe nya Bakal masang badan di depan salah Tapi Jahe masih terlalu Terlalu sakit damage nya Di first time Jahe bakal dibakar begitu saja Dengan menggunakan energy transformation Tapi masih ada Toissance nya juga Bahkan masih ada maximum charge Keluar Masih bisa mundur perlahan aja Dari seorang Jahe Walaupun udah mulai bener-bener Kerasa kecicilnya Tapi dia masih bisa menyelamatkan Save the day Karena Lord nya bener-bener langsung Reset habis-habisan Dan Trust lebih berfokus Sama landing face nya Karena dia tau Kalau misalkan didorong sama Hinal Terus bakal rugi Bakalan rugi betul Dan mereka bener-bener harus Memanfaatin kesempatan Kayak ada yang Tadi kan sempet banget Hinal nya tertumbangkan Karena dia terlalu depan Sampai akhirnya Dia ditumbangin sama Si seorang kini Jadi Onyx bener-bener harus Cari mistake dari Team Siren Memanfaatkan itu Karena dia tadi tuh Bener-bener kayak Jay ataupun Dari seorang kajanya juga Yang maju di depan Lini depannya Siren Esports Bener-bener kayak Jadi ngebuang skill-skill Dari tim Onyx Prodigy aja Sedangkan kayak Mereka gak bisa numbangin Yang lini belakangnya Masih ada Valir Dan juga dari seorang fans Yaitu Wen Wen Dan ini yang langsung Ibaratnya Azar sih Dari tadi Ya kayak flick out ke depan Tapi gak ada korban Define Judgment Dan yang ditangkep Keyboy gitu loh Jadi rugi sebenernya Rugi banget Hitungannya kalo misalkan Keyboy Mendingan kayak ngambil Maipan sekalian Maipan Udah Terasnya tumbang dari top lane Dikejar begitu saja Kers offloadnya Udah gak ada karena mas cooldown Ejector karena belakang Hinal masih bisa survive juga Gak bakal terkena Makan damage terlalu banyak Tapi Fokusnya ke trust Trustnya harus defend Di area top lane Dibantu sama Jehe Artinya Kalo udah keliatan kayak gini Lordnya Bakal coba untuk di contest Terlebih dahulu Siren langsung lakukan inisiasi Dengan cepat Keyboy udah melihat keadaannya Kalian coba untuk ngambil Terlebih dahulu Masih muncet bakal keluar fansnya Cukup sekarang juga Masih coba untuk dihajar Sama Jehe di depan sana Masih muncetnya Udah cooldown lagi Serem banget ini Hinal langsung coba Dari belakang Tapi hingga juga Hinal karena belakang Keyboynya juga ada notice Ternyata patapon Menggunakan satu pergerakan Dan langsung di Define Judgment karena Keyboy Woyong Dragonnya sudah keluar Karena belakang Tapi dibakar begitu saja Dengan ada yang berfireball Dari fansnya juga Di area belakang yang Sangat-sangat berihit Tanpa tersentuh sama sekali Clay No-O Bakal dipaksa untuk mundur Sementara liat azirnya Zoning out Karena dapatkan dia tahu Dia punya fleeting time Dia bisa divan judgment lagi Dan dia walaupun gak punya flicker Dia punya immortal Ayo maju Maju atau enggak Maju atau enggak Dipaksa zoning out Tiga hero Hanya untuk memberikan badan Masang badan Biar gak dapat gerakan dari flamshot Atau maximum charge Untuk mencuri Lord yang kedua Dan Lord yang kedua Mal diamankan begitu saja Untuk azir Sementara itu pataponnya Berikan slow effect Karena depan sana Oh my god Claynya Bakal tumbang Gak punya flicker Karena dia pakenya flamshot Legendary dari fans Hinel di top lane Bakal free banget Untuk ngamanin Satu objektif inhibitor Terturet Yes Dimana ini akhirnya Kayaknya udah Oke masih bisa bertahan Karena bener-bener aja Tiga hero langsung hidup aja Dari tim Onyx Prodigy Tadi bener-bener ketika Masuk dua orang Dari seorang keyboy Dan juga Jay Stras ya Ke arah pertempuran Itu bener-bener enak banget ya Fansnya bisa numbangin frontlinernya Sedangkan dari seorang klien Bener-bener gak bisa masuk Ke area belakangnya Karena dia bener-bener jauh banget kan Terus dia mau coba numbangin Jay Dan juga kawan-kawannya Dari sisi front line Dari tim Siren Esports Tapi juga gak berasa banget damagenya Dan sekarang Lordnya bakalan ada di arah atas Mid lane nya bakalan coba Bener-bener dihancurin Sampai akhirnya sih Ini aman sih harusnya Karena dia juga udah punya Malefic Roar Sementara kalo misalkan Menyai dari Jay Haze Stunnya connect Flameshot connect Bakrissi shield itu bikin terkara tersebut Kita bakal ngeliat langsung ada Ghostbow of tank Surprese tentu di dengarnya Withered Runcher Masih bisa di defense Masih bisa di defense Tapi engga Objektif gameplay Dari Siren Esports Mereka bersama dapatkan Satu buah base Dan inilah dia game pertama mereka Walaupun mereka Mereka mendapatkan disadvantage Mereka masih berfokus Untuk mendapatkan base nya Untuk mendapatkan kemenangan Walaupun nantinya di game kedua Mungkin mereka akan second pick lagi Mungkin Mungkin Tapi mereka bener-bener bisa